Meski David Ozora masih berada di ruang ICU, namun pihak keluarga mengatakan kondisi David semakin membaik. Hal itu disampaikan paman David Ozora Rustam Hatala. Meski pihak medis rumah sakit Mayapada baru akan mengeluarkan rilis terkait kondisi David nantinya, namun menurut keluarga kondisi David semakin membaik sejak dua hari terakhir. Yang mengatakan korban dari aksi pemukulan tersangka Mario Dandi itu sudah mulai sadar dan tidak lagi menggunakan ventilator. Respon David terhadap suara dan gerakan juga sudah lebih tinggi dibanding tiga hari lalu. Alhamdulillah, jadi kondisi David itu sebenarnya kalau di ICU masih tetap, kondisinya masih tetap, tapi ada respon-respon yang maksudnya meningkat terus ya, jadi kondisinya semakin membaik. Sebenarnya dari tim dokter sih berencana akan mengeluarkan rilis resminya secara medis, cuman infonya mungkin besok, besok baru akan ada, gak tahu, ya press conference mungkin sama teman-teman media ya. Sementara itu lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK mendatangi orang tua korban di rumah sakit. Sebelum memutuskan pihak LPSK harus bertemu terlebih dahulu dengan orang tua korban, menurut Wakil Ketua LPSK Ahmadi, perlindungan itu diajukan karena bersangkutan masih di bawah umur. Menelanjari permohonan yang dari keluarga korban ya, hari ini kita ketemu orang tuanya untuk menyampaikan hak-hak korban dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Bisa medis, psikologis, maupun sebuah sehat. Dan itu sudah kita sampaikan kepada keluarga korban, dan proses nanti akan kita telah alami lanjut. Sebelumnya, diketahui pihak keluarga David Ozora mendatangi LPSK pada Jumat lalu untuk meminta perlindungan bagi putra pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina itu. Ahmadi mengatakan LPSK juga sudah menyampaikan hak saksi-saksi lain melalui kuasa hukum masing-masing. Bela Evangelista, Mahesa Bismo, Jakarta.